Kulit kering sama kulit dehidrasi tuh kadang suka kebalik-balik ya Cari pelembab yang mengandung bahan-bahan kayak sebuah kulit yang dehidrasi Kalian fokus pake produk yang Hai Wishtrenders, selamat datang di Wishtrend TV Indonesia bersama host Michelle Brickita Buat kalian yang baru di channel ini atau baru nonton Jangan lupa subscribe karena kita akan mengupload video-video informatif tentang skincare setiap minggunya Dan jangan lupa juga like kalo misalnya kamu suka sama konten-konten kayak gini Kalo menurut kalian apa sih the best skincare atau kayak perawatan kulit terbaik buat kalian? Karena kita pasti mau dong perawatan kulit yang paling baik buat kulit kita Maka dari itu di video kali ini kita akan membahas skincare rutin terbaik buat kulit kering versus kulit dehidrasi Kulit kering sama kulit dehidrasi tuh kadang suka kebalik-balik ya Atau suka kayak disamain gitu Padahal mereka tuh dua kondisi kulit yang berbeda banget Dan juga bakal butuh perawatan yang berbeda pastinya Kalo kulit kering itu adalah kekurangan minyak Tapi kalo kulit dehidrasi itu kulit yang kekurangan air Nah makanya penting banget buat kita memahami kedua kondisi kulit ini Jadi kita bisa mendapatkan perawatan yang tepat buat kulit kita Nah sekarang mari kita bahas skincare rutin terbaik buat kulit kering versus kulit dehidrasi Kalo kalian punya kulit yang kering itu berarti kulit kalian kekurangan minyak Ini tuh bisa disebabkan berbagai macam faktor Bisa dari genetik, faktor penuaan, terus faktor perubahan hormon dan juga bisa dari lingkungan Nah ini beberapa tips perawatan buat kulit kering Yang pertama itu adalah hydrating toner Pakai hydrating toner untuk menambah kelembaban kulit kalian Cari yang ada bahan-bahan seperti hyaluronic acid, glycerin, dan juga aloe vera Yang kedua itu pelembab Selanjutnya itu pelembab Kalian pakai pelembab yang rich dan juga emang diformulasikan buat kulit kering Cari pelembab yang mengandung bahan-bahan kayak ceramide dan juga sea butter Terus face oil Nah face oil ini salah satu cara yang baik untuk bisa menambah hidrasi pada kulit kalian Cari kandungan face oil yang ada ingredients kayak Jojoba oil, argan oil, dan juga rosehip oil Selanjutnya sunscreen Jangan lupa pakai sunscreen buat ngindarin kulit kita dari kerusakan yang disebabkan oleh sinar matahari Sunscreen yang diformulasikan buat kulit kering biasanya tuh ada bahan-bahan seperti zinc oxide dan juga titanium dioxide Selanjutnya kulit kering Nah kalau kalian punya kulit kering itu berarti kulit kalian kekurangan air Penyebabnya itu bisa berbagai faktor Kayak perubahan cuaca, terus pola makan, dan juga gaya hidup Nah ini ada beberapa tips skincare buat kulit yang dehidrasi Yang pertama itu adalah pembersih wajah yang menghidrasi Cari pembersih wajah yang bisa menghidrasi kulit kalian tanpa menghilangkan kelembaban kulit kalian Hindari banget facial wash yang mengandung surfaktan keras seperti sulfat Berikutnya itu pakai hydrating toner Cari hydrating toner yang bisa melembabkan kulit kalian Cari hydrating toner yang mengandung bahan-bahan kayak hyaluronic acid, glycerin, dan juga lidah buaya Berikutnya pakai essence Essence itu adalah produk yang ringan, dia tuh cair, tapi dia tuh bisa menghidrasi kulit secara mendalam Cari essence yang mengandung bahan pelembab seperti serumide dan juga niacinamide Berikutnya serum Serum itu bisa membantu mengembalikan kelembaban kulit kalian Cari serum yang mengandung bahan-bahan seperti hyaluronic acid, glycerin, dan juga vitamin E Berikutnya pelembab Cari pelembab yang emang diformulasikan buat kulit yang dehidrasi Cari pelembab yang mengandung bahan-bahan seperti serumide, hyaluronic acid, dan juga glycerin Berikutnya itu face mask atau masker wajah Kalian setidaknya tuh pakai face mask 1-2 kali seminggu Buat kasih dorongan hidrasi ekstra ke kulit kalian Cari bahan-bahan face mask yang mengandung lidah buaya, madu, dan juga mentimun Jadi kesimpulannya kulit kering dan juga kulit yang dehidrasi itu membutuhkan perawatan yang berbeda Buat kulit kering kalian fokus ke perawatan yang bisa melembabkan, menutrisi, dan juga menambahkan minyak ke kulit kalian Buat kulit yang dehidrasi kalian fokus pakai produk yang ringan dan juga menghidrasi sehingga bisa menambahkan air ke dalam kulit kalian Ingat juga buat selalu pakai sunscreen dan juga banyak minum air mineral supaya kulit kita tuh lebih sehat dan juga lebih bercahaya Nah sekarang kita masuk ke produk-produk apa sih yang direkomendasikan Yang pertama ini ada Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser Ini tuh bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang punya kulit kering dan juga sensitif Dia tuh lembut dan juga pH-nya tuh rendah Jadi dia tuh bisa membantu menghilangkan kotoran di wajah kalian tanpa menghilangkan minyak alami kulit kalian Facial Wash ini mengandung bahan-bahan seperti asam amino, asam hyaluronat, dan juga cermide Yang bisa membantu melembabkan dan juga menutrisi kulit Produk ini juga mengandung tea tree oil yang punya sifat antibakteri dan anti-inflamasi Jadi cocok banget buat kalian yang punya kulit bercerawat Salah satu fitur unik dari pembersih ini adalah tekstur busanya yang kaya Busa ini tuh membantu menciptakan lapisan bantalan yang membersihkan kulit dengan lembut sekaligus memberikan hidrasi Cara pakenya, kalian cukup basahi wajah kalian dengan air Terus tuangin sabunnya sedikit ke tangan Dan usapkan hingga berbusa Terus kalian pijat lembut busanya ke wajah Terus kalian bilas dengan air hangat Secara keseluruhan, Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser adalah pilihan yang bagus buat kalian yang punya kulit kering dan sensitif Yang mau facial wash yang lembut Bisa memberikan hidrasi dan juga nutrisi Yang kedua ini ada By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water Ini tuh toner eksfoliasi yang cocok buat semua jenis kulit Dan bermanfaat juga buat mereka yang punya kulit kering dan juga sensitif Jadi asam mandelic ini itu tuh AHA yang berasal dari Almond Dia ini eksfoliat yang lebih lembut dari AHA lain seperti asam glikolat Jadi kemungkinan buat mengiritasi kulitnya tuh lebih kecil Toner ini mengandung 5% asam mandelic yang membantu pengelupasan kulit secara lembut Mengangkat sel kulit mati dan juga memperbaiki tekstur kulit Toner ini juga mengandung beta glukan yang membantu menenangkan dan melembabkan kulit By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water juga diformulasikan dengan ekstrak centella asiatica Yang memiliki anti-inflammasi dan dapat membantu menenangkan kulit yang teriritasi Toner ini juga bebas dari alkohol, paraben, dan pewangi buatan Jadi ini pilihan yang bagus buat kalian yang punya kulit sensitif Cara pakenya kalian cukup tuangin sedikit ke kapas dan usapkan ke wajah setelah dibersihkan Kalian bisa pakai toner ini hingga 2 kali seminggu tergantung toleransi kulit kalian Jadi overall mandelic acid 5% Skin Prep Water ini itu adalah toner eksfoliasi yang bagus buat mereka yang punya kulit sensitif dan juga kering Dia itu bisa secara lembut mengeksfoliasi dan juga memperbaiki tekstur kulit Sekaligus dia tuh bisa ngasih manfaat untuk soothing your skin atau menenangkan kulit dan juga menghidrasi kulit Yang terakhir ini adalah Dear Klairs Supple Preparation Facial Toner Dear Klairs Supple Preparation Facial Toner ini tuh toner yang cocok banget buat mereka yang punya kulit kering dan juga dehidrasi Toner ini tuh ringan dan dia tuh bisa bantu menghidrasi kulit kalian dan juga bantu mempersiapkan kulit kalian untuk menerima skincare-skincare berikutnya Toner ini mengandung campuran ekstrak tumbuhan dan bahan pelembab termasuk phytooligo, pelembab nabati yang membantu memberikan hidrasi tahan lama pada kulit Toner ini juga mengandung betaglukan yang membantu menenangkan dan memperkuat kelembaban kulit Salah satu fitur yang menonjol dari Dear Klairs Supple Preparation Facial Toner ini adalah kekentalannya Ini adalah toner yang lebih kental dan terasa hampir seperti serum Dia juga menyerapai cepat ke dalam kulit tanpa meninggalkan residu lengket Cara pakenya kalian cukup tuangin sedikit ke telapak tangan atau kapas dan tepuk perlahan ke wajah kalian Kalian bisa pake toner ini di pagi ataupun sore hari setelah kalian membersihkan wajah Atau sesuai kebutuhan sepanjang hari untuk meningkatkan hidrasi dengan cepat Secara keseluruhan Dear Klairs Supple Preparation Facial Toner ini tuh toner yang cocok banget buat mereka yang punya masalah kulit kering dan juga dehidrasi Dan membutuhkan tambahan hidrasi buat kulit mereka Dia tuh ringan terus menyerapai juga cepat dan ingredientsnya itu bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan kulit kalian Dan juga meningkatkan penampilan kulit secara keseluruhan Oke Wishtrenders, jadi sekian buat video hari ini yang membahas tentang kulit kering dan juga kulit dehidrasi Dan juga tips-tips dan juga rekomendasi produk-produk yang bisa membantu untuk mengatasi kulit kering dan juga dehidrasi Mudah-mudahan video ini membantu kalian dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye! Sub indo by broth3rmax